selamat menikmati terima kasih nah kali ini nih semeton mungkin tidak asing lagi kepada teman-teman semeton taksupoleng kita sekarang kehadiran tamu spesial nih yang ngedegin dari bajunya aja kelihatan beler getap mungkin teman-teman sudah ada asing lagi kita sudah banyak kenal sama Wahyu Progy di channel beler getap kalau kita di istilah balinya tinju maelem getap tapi beler nah itulah istilahnya kalau kita di bali mungkin kedatangan teman kita kali ini Wahyu Progy ya sedangnya menjalin silaturahmi lah kita sesama teman-teman kita di youtube khususnya di daerah buleleng buleleng tercinta nah mungkin nih nah mungkin dari tercetusnya beler getap sih dari nama sih karena dari nama saja sih ini sudah sangat menarik sekali nih teman-teman sudah butuh pikiran yang lebih lah untuk memikirkan ya dulu kalau kalau kita berbicara tentang horror karena ini beler getap ini sangat menarik sekali iya bener-bener mungkin dari awal cerita nih beli Wahyu beler getap ini dari mana sih konsep kita tercetus dari channel beler getap beler getap dari awal saya gini ya bener rintis nih beler getap ini awalnya karena kita itu semuanya tatuan hidup beli saya tatuan dan pastinya aktor kita tiga orang kan dua orang ini lagi nih sampai banyak apalagi bangler bulu tatu apalagi bangler sampai leher dia tuh getap pastinya saya bertiga itu getap begitu sama kita juga segetap gitu enggak ada yang namanya berani lah atau apalah dan pastinya getaknya itu getak jok sajahan getak tidak ada gimmick tapi kami kipu dengan yang namanya dunia spiritual bukan spiritual sih horror apa sih yang ada apa sih sensasinya berada di gini-gini tempat-tempat horror apa sih dan akhirnya kami kami coba kami coba membentuk dan pastinya sampai itu kita pengangguran menghibur kalian biar enggak galau di rumah pastinya imunnya naik dan kami berjalan di horror komedi pastinya enggak horror banget ya pastinya yang getapnya itu lari gitulah isi apalagi saya latah terkontrol mulutnya kontrol kontrol nah itulah keunikan nah kalau boleh tahu nih beli wahyu apa sih motivasinya tercetusnya belar getap ini mungkin dari teman-teman dari tim ini juga motivasinya karena dari segitu menampilan dan pastinya sebelumnya ini belar getap ini bukan nama channel ada di Banyuning nama itu nama ya nama baju inilah kayak gitu orang bajang-bajang berkumpulan itu belar getap namanya semuanya orang Banyuning itu yang ikut komunitas ini berata-rata pul tato semua begitu ya belar lah ya bukan sih namanya berandal penampilannya akhirnya saya termotivasi seperti itu dan akhirnya kita buat channel akhirnya dia si bak gelar itu kan dia tinggal di Banyuning Tengah saya ajak dia dan main channel kayak gitu akhirnya apa namain luar getap dan pastinya sama pak di showgla gitu akhirnya buat sendiri buat lah gitu dari segi penampilan takut nah sebelum menjawab pertanyaan dari Blijarot tentang motivasi mungkin kenapa sih mungkin getap itu kan sebagai mungkin kalau bisa dibilang tes mental Bli Wahyu ya tes mentalnya Bli Wahyu kenapa nih memilih tentang horror gitu kalau bisa kan sekalian ngetes getap kenapa nyari ribut dipeken cara gitu kalau seperti itu sih sebelumnya berdasar ke pengalaman saya saya sudah pernah berjalan di dunia horror sebelumnya dan ya udahlah gak usah dibahas saya mending berjalan lagi di dunia horror biar enggak nanti nyaplir bahasannya nyaplir adi iwin berubah konsep ini kadang dikenal di dunia horror mending saya lanjutkan di dunia horror berarti sebelumnya nih Beli Wahyu ini percaya gak sama adanya dunia lain gitu ih paling percaya karena saya paling takut terus yang namanya hantu dedemin apalah pokoknya rencan apalah pokoknya saya paling takut nah padang-kadang di kamar saya saya naruh baju putih saya kira penampakan saya paling takut terus namanya apalagi saya tidurnya gak pernah yang namanya pakai lampu gak seneng apa namanya itu durmaksi gelap kadang-kadang saya naruh gantung baju-baju putih itu tak kira hantu padahal saya sendiri hidupin oh ternyata baju saya gitu dan saya paling takut terus yang namanya kayak gitu-gituan tapi saya kepo tapi saya kepo bukannya mau diliatin atau bagaimana saya kepo kepo dalam artian gimana sih sensasinya seperti itu kayak orang-orang itu kenapa berani-berani ini sama kayak kalau bisa disimpulkan ini lebih memacu adrenalin ya seperti itu aktivitasnya ini jadi disini aktivitas dari apa namanya tes mental dari belergetak ini lebih memacu adrenalin kayak gitu ya memacu adrenalin bukan menantang bukan menantang ya jadi kita sebenarnya mempublish apa yang kegiatan kita yang kita lakukan biar kita menjadi apa namanya motivasi bagi teman-teman yang lain ya motivasi ya wih datang-datang baru kipu kita nantang ke sana biar nggak pang singkatnya naeng pang singkatnya naeng pang singkatnya itu intinya dan mungkin membuka wawasan juga bagi teman-teman kita mungkin di luar daerah Bali ya buleleng itu terkenal memang orangnya cekak-cekak cekak-cekak tapi cekaknya itu kan lebih pertemanannya lebih kasar tapi lebih bener lebih berkeluarga lebih berkeluarga lebih mengempankan kekeluargaan biarpun caranya agak kasar lah ini terus terang baru kenal satu jam yang lalu di Wahyu nah di Bli Wahyu dari segi personilnya nah berapa orang sih dari Belar Getap ini kita di Belar Getap ada lima orang udah ngewakili getapnya ya saya getapnya nggak lima orang udah ngewakili ya pastinya kita lima orang tim kreatif dua orang Dwi Kinograha sama Cakra Adyane dan kita ini pemain bertiga si Soglag yang in frame-nya ya in frame-nya saya Soglag sama si Bagler yang puluh nah dari ketiga itu mana yang paling getap terus terang sih Bagler dia maunya mau lari aja sebenarnya mau lari aja kalau ketat-ketatan saya masih lah mau merasakan sensasinya dia melihat lu apa itu ya gitu dibalik juga larinya masih agak lambat ya iya nggak apa-apa kewas menurut hahaha nggak apa-apa kewas yang enak melahir hahaha begitu takutnya kejengklo hahaha yang bahaya itu kan yang lari itu kalau bukannya gimana ya tapi saya suka hantunya sih yang enak-enak takut melahir itu ke Tanjung lapu kalau ada yang ada tayangan hahaha takutnya hahaha kalau ada yang ada yang ada yang ada hahaha itu saya nanti itu takutnya kemburannya progi nah ini kemarin beliwayo sempet viral kan di Instagram juga itu karena dilempar kodok nah kalau kita di Bali sislannya dongkang teman-teman mungkin gimana mungkin phobia sama dongkang apa gimana sangat takut dari segi kulit dari segi kok spesial sama-sama dongkang memang sih tapi memang sih sama dongkang tapi saya untuk iu pilot 2 juta nyolek tapi enggak mau saya kalau kayak Naruto kan besar agak muda itu saya paling takut karena kulitnya itu semeton pastinya takut dakangan katanya saya enggak tahu enggak pernah megang kodok tapi saya takut kodok kalau itu dinamakan Wahyu Brogy ya ciri khas itu karena takut kodok nah mungkin itu nih teman-teman dari kebanyolan beli Wahyu ini takut sama kodok itu memberikan lay positif bagi Wahyu karena teman-teman tahu Wahyu Brogy itu dari video yang viral kemarin itu dilempar kodok nah dari segi pengalaman beli Wahyu dari explore-explore ke tempat horror yang mana sih paling berkesan dan siapa sih yang paling kembali lagi paling gedap yang lari yang memberikan pengalaman adrenalin yang paling gini lah paling berkesan yang paling berkesan waktu konten di mana ya di bagian timur dibukti pastinya ngereview villanya tuh disana sensasinya beli lumayan mbak Gler hampir berapa kali mau lari saya udah video kedua kayaknya itu video kedua atau ketiga kayaknya itu baru merindex channel itu video kedua atau video ketiga disana mbak Gler berapa kali mau lari saya dia mau lari dia kan depan saya saya pegang bajunya dia sampai bunyi kerpet-kerpet sampai kerpet-kerpet sebetulnya takutnya kau wet hahaha dia mau lari dan disana memang vibrasinya apalagi yang naik ke tingkat tuh vibrasinya sangat kuat apalagi itu digesing-gesing wih saya paling takut nang rosok apa tuh kede sapu dong ya ekor kede sing mungke kede masak masu ini kali bencang ngelemang padatnya bebubuk merosok buat saya lari berarti sejauh ini beli wahyu melakukan dengan tema horor percaya gak dengan hal-hal yang seperti mungkin beli wahyu rasakan seperti itu sangat percaya karena entah gak tau juga percaya gimana ya setengah-setengah 50-50 ya orang percaya gak percaya orang sing intinya kalau saya prinsip saya di tempat angker tuh intinya kita harus tetap berpikir positif ya benar-benar intinya jangan tetap tetap berpikir positif kalau memang dia ada dia kasih dia ada gitu dan masih gak ada ya bahan saya gak ada intinya kita tetap fokus fokus tinggalin jalanin mencelos dia tetap eksplor dan pastinya yang saya rasakan pernah bagi saya serem sih di rumah waktu sebelumnya saya merasakan seperti mau tidur baru mati lampu udah kayak ada yang gedok pintunya tapi saya pikir positif mungkin itu kucing atau enggak bapak saya tapi saya itu keadaan pakai headset kedengeran bunyi musik lagu-lagu slow-slow itu kan dengarnya jelas sekali dan besoknya saya tanya bapak saya pak dapat gedok pintu semangat saya takut semangat bayangkan semangat takut kayak ke kamar mandi takut ke kamar sendiri takut bayangkan sampai segitunya dan bunyi orang jalan di atas atapnya kayak gimana ngeret sana cerna-cerna ngambul gitu itu yang membuat beliau ini percaya cuma yang membuat tidak percaya itu lah itu bahannya baru sekedar suara-suara belum bisa diyakinkan 100% belum bisa diyakinkan 100% halusinasi atau hewan apalah soalnya saya dulu nggak bisa lihat bukan buddha nggak bisa lihat makhluk astral seperti selama konten ini beliau sudah pernah nggak melihat itu sosok-sosok makhluk astral seperti itu belum kalau lihat fullnya paling cuma kayak bayang kita lihat sana lihat itu nggak ada penjelasan dari orang awam kita ngelihat sana kita kan otomatis kelihatan kelihatan itu selihat selihat tulis takut hal horor yang memang benar-benar real emang seperti itu jadi mungkin ini menambah wawasan nanti bisa dijelaskan juga sama lijeru jeru panca ini 20 tahun lagi jeru panca mungkin bisa dijelaskan seperti itu kita orang awam jarang melihat bagaimana itu penampakan penampakan yang 5 menit bisa acting anaknya itu kan mata kelur itu kan mata kelur namanya pada intinya sih maru astral itu selama kita juga di pengalaman kita selama kita membuat video jarang kita menang kamera itu menangkap maru astral biarpun menangkap paling itu waktunya cuma sekian detik sampai menit nggak mungkin tol ngoyong enggak mungkin ya video-video enggak goyong bukaknya bahasanya putih tim itu cek secara pengalaman seperti itu nih Bli Wahyu dengan timnya belergetap kita kembali ke pertanyaan tadi bagaimana sih ini kita berbicara lebih serius tentang membangun daerah kita sebenarnya Bli Wahyu bagaimana harapan atau motivasi Bli Wahyu tentang perkumpulan perkumpulan kita youtuber-youtuber di buleleng harapannya ke depan mungkin kan sebenarnya sekarang nih Bli Wahyu dengan belergetapnya ini sudah sedikitnya ikut membangun lah harapannya dan ya motivasinya mungkin buat youtuber-youtuber buleleng pastinya ya intinya kita kan harus saling kompak saling support ya saling merangkul jika ada kekurangan ya kasih apa itu pemahaman ya intinya jangan ada saling intimidasi sebenarnya jangan jangan ada saling intimidasi intinya tetap saling support dan pastinya buatlah perkumpulan ya seperti grup WA kayak gitu misalnya ya kayak gitulah seumpama nanti jadwalin misalnya kita kumpul biarpun kita berbeda tema yang penting kita tetap saling support dan pastinya apa ya sharing-sharing lah apa aja gininya keseruannya apalah itu tidak memungkiri kekurangan dan kelebihan itu selalu ada mungkin ada ide-ide dari ini lain mungkin masukkan itu itu berguna sekali kelihatannya sebele kelihatannya sebele seperti kumpul kita ini kan sharing-sharing apa aja itu berguna sekali bagi apa aja yang boleh apa aja yang enggak beliau kan beliau beli jero pancenya kan dia memang tahu dari sisi agama dari segi sastra saya nanya apa aja yang enggak boleh itu jadinya dari kita enggak tahu jadi tahu semestinya itu gunanya kita sharing-sharing itulah gunanya kita saling rangkul-merangkul sudah selayaknya kita sesama youtuber saling membangun saling rangkul saling memotivasi juga iya pastinya nah ini yang mungkin yang terakhir nih beli wahyu karena beli wahyu enggak sempat membuat video bigsbok mungkin sedikit buat semeton taksupoleng juga mungkin teman-teman juga dari semeton dari wahyu progi dari belar getak juga bisa sedikit mendengarkan hiburan dari beli wahyu mungkin langsung saja nih teman-teman kita dengarkan bigsbok dari beli wahyunya oke let's check it out kamu enggak remunan semeton posnya mau keceron beatbox namanya semeton memainkan musik menggunakan mulut mulut dan engkah begitu ya dengan engkah pastinya oke kita langsung mulai ya oke oke This is my style Oh my god Oh my god Oke mungkin sekian sebenernya Ini sekian kalo ke deno Datu juga bungutnya Itu salah satu jutsu dari Gama Buntal Ya kombo lah Kombo Begitu sama Don Mungkin sama Don Itu mungkin sedikit dari Kel Beli Wahyu Beliau Sangat menekuni Di bidang Bigsbox juga Multitalent lah Disamping kebanyolannya Beli Wahyu Beliau bisa mampu melakukan Itu sangat sulit sekali nih Kalo belum ada lah disini Polen belum ada yang bisa Ya Dan Dan Kalo main musik tuh gak bisa nih Tangannya nih pake ngendok nasi paling pinter Apalagi Dan Tanpa les nih sebenernya Tanpa kursus bisa Pakat-pakat ya Apalagi kundangan tau digerah didikan gradit Tidak nyajak Tidak nyajak gitu sebenernya Kita Teman-teman di Buleleng Seperti inilah ala kadarnya Jua-jua pemuda Bulelengnya sangat seperti ini Berbaur Berbunyolan Tapi tidak bermusuhan Tidak ada baperan Tidak ada baperan Kita saling mengisi Saling Mentropiksi diri juga Jika ada kekurangan Mohon Dimaklumi Kalo ada kelebihannya Langkah baiknya nilai plus Sekali lagi nih terakhir nih Wahyu Takutan mana Sama kodok sama hantu Kodok sih Dominan ke kodok Karena dia itu nyata Kodok Kalau hantu kan temus 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 Ya hilang Lebih takut hantu Gini Kodok Menhoror tadi Katanya cuma 50% Karena Nyata Menantang Tidak Memang Saya takut sama hantu Takut Lebih takut sama kodok Kodok udah 100% Pastinya sama tai Takut Betayu enggak sih Itu udah namanya Benda Diinjak Enggak sakit Tapi bikin bincang Hehehe Lepeneng Lebih takut Iwi Gitu Bagus Ya apaan Perak Sekretariat kami dari Sematon Taksu Poleng Untuk ucapkan terima kasih Pada teman-teman mungkin Dan mudah-mudahan Kedepan mungkin Mohon dukungan juga pada Sematon Taksu Poleng Mungkin kunjungi channel Belar Getap, Bli Wahyu Itu juga Sematon Taksu Poleng Dan yang berada di Buleleng Mari kita mengatakan Kreatifitas-kreatifitas kami Tidak mesti horror yang menjadi Itu juga dari Belar Getap Ini sangat menarik sekali Yang kita butuhkan dan pengalamannya Sama-sama orang awam Yang sebenarnya patuh Penasarannya Orang awam juga dan pastinya Yang namanya Tidak spiritual Saya itu ketalang kemana-mana Ketalang gak pernah yang namanya Yang jelas dari kacamata Bli Wahyu ini bisa Memberikan pengalaman Bagi teman-teman yang lain Mesti horror itu harus menyeramkan Karena horror itu juga bisa menjadi Hingat hiburan Dengan melihat Sepengnya Bli Wahyu Tetap Kita akan merasakan Nah mungkin ini sih Teman-teman Mungkin Kami mohon maaf Apabila mungkin Dari percakapan kami Salah kata Saya mohon maaf Tetap kami mohon dukungan dari Supoleng Nah apabila mungkin Dari teman-teman Supoleng Ingin mengunjungi channel Dari Bli Wahyu Mungkin langsung bisa saja Dikunjungi di channel Belar Getap Nah nanti itu Bli Wahyu Sangat Horrornya Bebanjolan disana Nah mungkin itu teman-teman Sekali lagi Terima kasih Atas dukungan Dari Sementon Taksupoleng Ingat Sementon Like, share, dan subscribe channel kami Sementon Taksupoleng Channel Taksupoleng Agar kami terus bisa berkarya Kita kata-kata Kita tutup dengan Para Mesanti Om Santi 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 Om